Inilah tampilan aneka raga motor klasik yang dibuat oleh pengerajian asal KTN Jawa Tengah. Dari tangan terampil Bagus Budianto beragam miniatur motor terpampang menarik dan indah. Dengan berbahan limbah pipa pralon bekas, pria asal Duku Purwodadi ini sukses menyulapnya menjadi miniatur motor yang mirip dengan aslinya. Dalam proses pembuatan, satu unit miniatur bisa memakan waktu 3 hingga 4 hari tergantung ukuran besar kecilnya miniatur. Selain limbah pipa pralon, bahan yang digunakan ada aluminium, jarum jahit, kawat, lem, serta busa. Berbagai jenis motor mulai dari Kawasaki Binter, Suzuki RC, hingga miniatur mobil pickup buatan tahun 1980 pun juga ada di sini. Kesibukannya ini telah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Walau hanya berprofesi sebagai buruh, namun kemahiran yang diperoleh dalam merakit miniatur ini didapatnya secara autodidak karena telah menyukai dunia otomotif sejak lama. Saya ambil dari kas pemasangan drain, sementara buat miniatur kendaraan, paling kesulitan dalam membuat bentuk yang ukuran kecil. Misalnya buat mesin itu detailnya rumit, terus waktu pembuatan satu unit paling tidak 3 sampai 4 hari. Harga miniatur motor ini cukup bervariatif sahabat, mulai dari Rp100.000 hingga Rp750.000 tergantung kerumitania. Hmm, idenya cukup menginspirasi ya, walau di masa pandemi tetap berkreasi. Sahabat mau coba juga kreasi seperti ini? Dari Kelaten Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV